Jadi sebetulnya monyet itu kesak, karena mungkin terlaparan, karena sekuasnya sedang. Dua ekor monyet liar yang masuk ke perumahan membuat resah warga di lingkungan Banjar Kolod, Kelurahan Banjar, Kejabatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Pasalnya monyet tersebut masuk ke perumahan khawatir akan menyerang warga sekitar. PLT Kepala Pelaksana BPPD Kota Banjar, Wawan Setiawan mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat terkait keberadaan monyet liar itu. Barusan itu kita dapat informasi dari perumahan ke pabrik bahwa sudah beberapa hari itu ada sekor monyet yang berkeliaran di perumahan warga. Nah ini tentunya merasakan, kemudian kami hari ini mengekak evakuasi ke sana dan ternyata memang ada. Lanjutnya menuturkan, saat akan dilakukan evakuasi, monyet liar yang masuk ke perumahan berhasil kabur melintasi sungai dan masuk ke hutan. Yang menjelaskan, hewan itu masuk ke pemukiman warga sudah terjadi sejak tiga hari terakhir. Diduga monyet liar tersebut masuk ke perumahan warga karena sedang mencari makanan. Kemudian setelah kami kejar, ternyata mereka balik lagi melintasi sungai Cipainan ke seberang. Jadi sebetulnya monyet itu ke sana karena mungkin kelaparan, karena situasi sekarang kan sedang mesin kemarau. Jadi mereka naik ke atas. Itu mungkin berdasarkan informasi dari warga, ini terakhir sudah tiga hari ada di sana. Tiga hari ya. Tapi pada hari ini, melaporkan adanya monyet di sekitar perumahan warga. Karena itu kan perumahan warga. Artinya warga takutan kena di sana ada anak-anak kecil yang bermain sehingga ditakutkan monyet itu yang mengganggu anak-anak. Sampai saat ini memang belum ada laporan korban terkait adanya hewan liar tersebut.